Intro Pemirsa hadiri rapat paripurna DPRD Indra Girihilir Asisten 1 Sedda Kabupaten Indra Girihilir sampaikan pendapat akhir Bupati Terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah Indra Girihilir tahun 2025-2045 Mewujudkan Inhil yang gemilang berbasis pada pertanian yang maju dan berkelanjutan Menjadi fokus RPG PD Inhil tahun 2025-2045 Hadir mewakili PJ Bupati Inhil, Asisten 1 Sedda Kabupaten Inhil Tantawi Jauhari Sampaikan penyampaian akhir Bupati terkait agenda rapat paripurna ke-13 Masa Persidangan II tahun 2024 tersebut Tantawi menyampaikan empat sasaran visi Kabupaten Inhil dalam upaya mensejahterakan rakyat Yaitu peningkatan perekonomian, peningkatan daya saing SDM, peningkatan kesejahteraan masyarakat Dan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Inhil yang telah kita rumuskan adalah Indra Girihilir gemilang Berbasis pertanian yang maju dan berkelanjutan Dengan empat sasaran visi yaitu Satu, peningkatan perekonomian Dua, peningkatan daya saing sumber daya manusia Tiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat Dan empat, kualitas lingkungan hidup Sedangkan misi Kabupaten Inhilir terdiri dari empat yaitu Satu, mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Dua, mewujudkan pemerataan penyediaan infrastruktur Dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan Tiga, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Empat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Sementara itu, arah kebijakan pembangunan Inhil tahun 2025-2029 Berfokus pada penguatan fondasi pembangunan Tahun 2030-2034 Fokus pada percepatan pembangunan Tahun 2035-2039 Fokus pada pemantapan pembangunan Dan periode 2040-2045 Fokus pada perwujudan Inhil yang gemilang Denny Arizal melaporkan